Intro Halo Selebtubers, drama perseteruan Nikita Mirzani dengan Isa Zega atau yang dikenal dengan Mami Online masih terus berlanjut. Di tengah kecaman, Isa membuat pengakuan tak terduga. Melalui story Instagramnya, pria bernama Asli, Sahrul itu mengaku berteman baik dengan Dr. Oki dan mendapatkan support dari sahabat Nikita Mirzani tersebut. Ia juga membeberkan bahwa Dr. Oki mengetahui terkait keberangkatan umrohnya ke Tanah Suci. Terima kasih sekaligus klarifikasi agar Mami tidak lupa diri ya siapa aja orang-orang yang baik selama ini di belakang Mami. Ada juga Dr. Oki, terima kasih Dr. Oki ya. Walaupun Dr. Oki diam-diam membantu Mami, tapi karena memang berita di luar sana sudah banyak beredar, yaitu sudah dimasukkan ke ranah media sosial, maka Mami akan klarifikasi di ranah media sosial juga. Nah, kemarin beredar bahwasannya diduga adalah si Niki memberitakan kepada kalian semua bahwasannya Mami tahu rahasiannya Sela Sokya. Ya, Mami seperti membera Sela Sokya gitu ya, makanya Mami diajak umroh ya. Nah, itu tidak betul sama sekali. Nah, kalian sebelum Mami panjang lebar, lihat dulu. Ya, lihat dulu chattingannya Mami dari Sela ke Mami dan Mami membalasnya gitu ya. Bahwasannya Mami ditawarkan untuk ibadah umroh dan mempromosikan yaitu travelnya. Jadi tidak ada yang namanya pemerasan, Mami tahu rahasianya, aduh Mami ini siapa sih ya. Mami bukan siapa-siapa yang tahu rahasia orang ya. Lalu Mami edarkan bukannya. Nah, ini dia chattingannya Mami. Mami akan tampilkan dulu chattingan dari Sela Sokya ke Mami yang menawarkan Mami. Untuk melaksanakan ibadah umroh dan untuk mempromosikan travelnya. Nah, di sini kalian bisa baca ya anak-anak online ya. Bahwasannya Mami ditawarkan sama Neng Sela, yaitu Mami mau umroh kabarin aku ya. Sama travel aku aja gratis. Mami bantu aku juga promo travel aku. Lalu Mami jawab, travel bisnis em? Ya wes, nanti jumpa aja banyak cerita ini. Cus, Mami datang ke rumah aja ya. Pulang aku dari China. Aku masak misop di rumah aja cari cerita best Mami gue gitu ya, anak-anak online ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwasannya tidak ada pemerasan yang disangkakan oleh Nikita terhadap Mami ya. Dan tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Nah, dari chattingan itu bisa kalian lihat bahwasannya memang Mami ditawarkan untuk berangkat umroh ya. Dan Mami tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Dalam arti Mami pegang rahasianya Neng Sela gak ada ya. Karena siapalah Mami ini ya. Mami tidak ada seperti itu. Memang niat-niat ikhlas baiknya Neng Sela aja untuk memberikan Mami umroh gratis pada saat itu. Ya, jadi dia kasih Mami itu pergi sama hotel di Madinah. Tapi pulangnya Mami udah jadi beli sendiri gitu loh. Karena yang heboh-heboh ya. Nah, oke. Nah, itu tadi kita pembahasan Sela. Berarti satu hoax terbantahkan dari mulutnya si Niki. Dan yang kedua adalah bahwasannya dia kan teleponan sama dokter Oki bertiga katanya supaya ada saksi. Bahwasannya dokter Oki shock dan kaget gitu ya. Katanya bahwasannya dia tidak tahu bahwa Mami diberangkatkan oleh yang namanya Neng Sela. Tapi perlu digarisbawahi ya, dokter Oki juga sama Mami baik banget anak-anak online ya. Hampir sering kasih Mami uang, kadang 10, kadang 20, bahkan terakhir dia kasih 50 juta dan 20 juta. Dan Mami tidak mau menghilangkan jasa-jasa orang. Dokter Oki sama Mami baik ya anak-anak online ya. Dan dia tahu semuanya. Bahkan orang yang pertama kali Mami beritakan Mami diberangkatkan umroh sama Neng Sela adalah dokter Oki. Mana buktinya Mami? Nah disini kalian bisa lihat ya, pada tanggal 3 Oktober Mami ketemu Neng Sela Sokya di Plaza Indonesia. Lalu dokter Oki ngedm Mami ya itu cair-cair gitu ya kan. Lalu Mami jawab, wah kakak dokter mengalir deras M, apa hasil titipan ubur-ubur? Suruh stop. Itu waktu itu ngomongin pabrik mafia. Nah berapa dia mau kasih Mami? Lumayan ya rejeki anak sole. Nah lalu Mami jawab, enggak dia akan stop kok di pabrik itu kita ngomongin pabrik ya. Nah tapi di bawahnya, Mami langsung bilang, Mami dapat beli sofa dok sama umroh. Insya Allah ya bulan Desember, terus BA juga. Nah kalian udah lihat kan settingannya, bawasannya Mami bilang, ada beli sofa. Mami dapat beli sofa, kemarin itu dikasih duit gitu ya. Sama umroh Insya Allah bulan Desember, terus jadi BA kosmetiknya juga gitu. Nah waktu itu karena Mami di bulan Desember itu dia tidak dapat tiket, akhirnya Mami dimajuinlah di bulan November gitu ya. Jadi anak-anak online sekarang sudah terbantahkan bahwasannya, kalau seandainya dokter Oki tidak tahu Mami berangkat umroh, bohong ya. Sudah tahu bahkan orang yang pertama karena Mami dekat sama dokter Oki. Jauh sebelum Nikita dekat, Mami sudah dekat di luar. Jadi sebangga apapun Nikita dekat sama dokter Oki, jauh sebelum Nikita dekat sama dokter Oki, Mami sudah dekat di luar gitu ya. Dan di sini Mami mengucapkan terima kasih ya, bila ada kata-kata salah, Mami mohon maaf ya. Ini video klarifikasi dan juga ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Nengsela, ucapan terima kasih kepada dokter Oki yang baik banget ya, sering kasih Mami duit selama ini ya. Tidak putus-putus ya, terima kasih dok, bahkan waktu Mami di dalam pun, waktu di pesantren itu dikasih juga 25 juta per bulan. Jadi Mami nggak mau hilangkan jasa-jasa orang gitu loh. Kalau dokter Oki tidak mengaku ya itu DM-nya gitu ya, tapi Mami tidak mau menghilangkan jasa orang. DM-nya gitu ya, tapi Mami tidak mau menghilangkan jasa orang. Terima kasih ya dokter Oki dan terima kasih Nengsela, Nengsela nggak usah lagi memikirkan hal-hal yang lain ya. Pokoknya kalian berdua orang yang sangat baik kepada Mami, tidak dapat diintimidasi oleh siapapun. Nah sekarang terbantahkanlah bahwasannya apa yang diucapkan oleh Niki, semuanya tidak benar. Ini video Mami bisa dipertanggungjawabkan sampai dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih. Dulu video ucapan terima kasih dan klarifikasi ini. Menyimak pengakuan Isa Zega, Nikita segera menanggapi. Dalam videonya nih guys, Nikita mengungkapkan hubungan dokter Oki dan Isa Zega tidak sebaik yang dinyatakan Isa Zega. Menurut Nikita, tidak mungkin dokter Oki mengetahui jika Isa akan berangkat umroh melalui travel milik Shela Sawuki. Apalagi hubungan Nikita dan dokter Oki diakui Nikita sudah sangat akrab. Persahabatan keduanya sudah terjalin selama 5 tahun dan selama itu pula baik Nikita maupun dokter Oki saling terbuka. Nikita juga menilai bahwa dokter Oki merupakan teman sejati yang tidak bermuka dua yang tega mengkhianatinya. Oleh karenanya nih guys, bagi Nikita, usaha Isa Zega untuk mengadu domban Nikita dan dokter Oki adalah sia-sia. Gue kenal dokter Oki itu 5 tahun ya. Tahun kedua, apapun yang dokter Oki lakukan, apapun yang gue lakukan, dia tahu. Kita sama-sama terbuka. Bahkan cat-cat terakhir waria Isa Zega, whatsapp dia melulu aja tuh, gue dikasih lihat. Gue bahkan tahu pin passwordnya, pin ATM-nya. Udah waria Isa Zega, lu berteman sama selasa Oki aja udah, ya. Gak usah bawa-bawa dokter Oki, gak usah. Karena dia gak bermuka dua, gak cari muka, gak main dua kaki. Enggak. Ya, semangat. Cari lagi yuk, bisa yuk, waria Isa Zega. Semangat. Waria Isa Zega, yang menistakan agama, yang dilaporin sama Mbak Sandi Purnama Sari, yang sebentar lagi bakal jadi narapidana, dengerin, dokter Oki itu baru deket lagi sama Sela karena paksaan gue. Karena gue bilang dia orang baik. Dan dia baru deket itu, tanggal 11 bulan 10 pertama kali ke Ternabang. Jadi, itu tidak mungkin kalau dokter Oki tahu, lu diumrohin sama yang namanya Sela Sawki, ya. Dan dokter Oki gak pernah tahu. Dan gak pernah bantu lu jadi BA juga. Kalau ngarang tuh yang bener. Coba tanya sama Sela Sawki, ya. Dokter Oki tuh dulu gedeg banget sama dia gara-gara mulutnya lemes. Cepet tanya. Bener gak? Gak bisa diadu domba gue sama dia. I love dokter Oki. Memang ya guys, dokter Oki diketahui sudah cukup lama berteman baik dengan Nikita Mirzani. Dokter kecantikan itu juga turut hadir dan memberikan dukungan untuk Nikita ketika sang artis berkonflik dengan Laura Putrinya sendiri. Bahkan, dokter Oki ikut mendampingi Nikita saat menjemput Laura di apartemen yang berlangsung dramatis beberapa waktu lalu. Nikita menjelaskan alasan ia membawa dokter Oki karena kepribadian sang dokter yang begitu lembut bakperi. Dengan tegasnya pula nih guys, Nikita pun menyatakan kepercayaan sepenuhnya kepada sahabatnya tersebut dan mematahkan pengakuan Isa Zega soal dokter Oki. Sebelumnya pula nih guys, artis cantik Nikita Mirzani menuding Isa Zega telah melakukan penisaan agama dengan pergi umroh, menggunakan hijab dan berpakaian lengkap seperti seorang perempuan. Tak hanya itu pula nih guys, Isa Zega juga berumroh di tempat perempuan. Padahal, seperti yang diketahui, Isa Zega adalah transgender. Nikita menerangkan bahwa Isa Zega secara kodrat masih menjadi laki-laki walaupun secara administrasi sudah resmi menjadi perempuan setelah melalui sidang pergantian jenis kelamin. Perilaku Isa Zega yang demikian pun memancing hujatan dari netizen. Namun, alih-alih meminta maaf, Mami Online kini justru memposting video-video kesehariannya di depan Kaabah dan siap memperkarakan netizen yang memusuhi di akun media sosialnya. Adian ya, Woyah Isa Zega gak masuk logika. Lu kan abis maki-maki dokter Oki. Dokter Oki tuh gak pernah akrob sama Salasokia. Jadi gak pernah tahu kalau diberangkatin umroh sama Salasokia. Aduh. Susah waria. Padahal waria yang ditebas banyak loh. Cuman waria Isa Zega doang yang agak gila. Marah menolong. Nah kalau dia diberangkatin umroh sama dikasih jajan, sama di-BA-in sama Salasokia bener. Gak ada tuh. Kalau kita tahu. Suka-suka lu deh. Tanggal 3 kan lu harus ke Surabaya kan. Nah, dateng ya. Karena udah pandangan terakhir. Gak ada kesempatan lagi buat lu waria Isa Zega. Jangan panggil dia Sahrul. Waria Isa Zega. Sementara itu, Yolo Ina pun turut bersuara terkait Isa Zega. TikToker ini bahkan membeberkan sejumlah masalah yang menjerat bosnya Isa Zega, yakni Sheila Sauki. Mulai dari biaya umroh yang tidak kunjung cair, motor listrik yang tidak pernah sampai, hingga lokasi pabrik produksi yang berpindah-pindah, dan masih banyak lagi lainnya. Tak hanya itu pula guys, Yolo pun turut membeberkan dukungan untuk Nikita Mirzani dengan mengolok-olok Isa Zega yang berdoa di Ka'bah. Tebak, gue tadi abis ketemu siapa? Abis ketemu korban bosnya Sahrul. Sahrul, sebelum kamu bilang, oh show on the ship begini, show on the ship gitu, bos lu dulu benerin. Lu bilang show on the ship jahat, bos lu gak kalah jahat bro. Bosnya Sahrul, ada enam perkaranya. Yang pertama, umroh seller tidak cair. Yang kedua, motor listrik tidak datang. Yang ketiga, gudang pindah-pindah tempat. Tiap dua minggu, gudangnya pindah-pindah. Produksinya tidak jelas di pabrik mana. Yang keempat, banyak produk satu haki. Seolah brandnya punya orang lain. Tapi hakinya, terdaftar nama dia. Yang kelima, indent cluster tidak beres. Orang sudah, bayar buat rumahnya. Sampai sekarang, belum juga serah terima. Yang keenam, banyak komplain tentang produk. Banyak laporan, tapi dia lolos juga. Nyeh, udah Sahrul. Tobat. Bosmu tak kalah jahat. Itulah lagu terbaru aku. Emang Nikita tuh paling top ya. Cuma Nikita dong yang bisa bikin si Sahrul. Doain dia langsung di depan Ka'bah. Guys, the real bioskop Mami online. Tapi laki banget nih suaranya. Nikita sudah menjawab sama hamba, ya Allah. Nikita. Pernah menggirinasi si hamba, ya Allah. Ngadu deh, Su. Selalu gue cuma takut. Lu kan ngadu ke Allahnya langsung ya di depan Ka'bah. Nah, gue takut nih dijawabnya juga langsung. Mungkin lu ngerasa dizolimi lah apalah. Tapi kalau misalnya di mata Tuhan, lu itu lebih zolim gimana? Gue takut aja. Dan ini semua disponsori oleh... ...Sela Soki ya. Karena kami tidak akan meladeni orang yang suka berantem. Ya abis gimana dong yang diberantemin ternyata apa? Siapa di belakangnya? Halo!